Hei hei hei, halo Indomax, Indomagazines Nah, seperti yang kalian tahu, selama ini kapal-kapal Tiongkok kerap mencari masalah di wilayah perairan yang disengketakan Seperti Laut Cina Selatan Dengan armada kapal nelayan mereka yang bahkan diawasi oleh kapal-kapal Coast Guard atau kapal-kapal pengawas perikanan Cina Aktivitas kapal-kapal Tiongkok ini pun seolah-olah memprovokasi tuan tanah pemilik perairan tersebut, bos Bahkan bakamlah Dan kapal-kapal TNI Indonesia pun sudah sering bentrok dengan kapal-kapal Coast Guard Tiongkok yang mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah miliknya Nah, baru-baru ini sebuah undang-undang Coast Guard baru Cina pun telah diusulkan Yang isinya akan semakin membuat para kapal Coast Guard Cina ini bisa semakin barbar Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Diketahui bahwa kapal-kapal Coast Guard Cina akan diberi bowenang untuk menggunakan senjata terhadap kapal asing yang terlibat dalam kegiatan ilegal di perairannya Wah, wah, wah Laut Cina Selatan pun sepertinya akan semakin memanas nih, bos Karena jika Cina tetap mengacu dengan Nine Dust Line sebagai wilayah perairannya Maka wilayah perairan ZEE Natuna akan mereka anggap juga sebagai perairannya Kegiatan layan Indonesia pun bisa dianggap ilegal oleh mereka, bos Dan bisa saja mereka menembaknya jika hak untuk menggunakan senjata pada kapal asing telah diberlakukan Nah, teks tersebut pun dirilis pada hari Rabu lalu oleh Kongres Rakyat Nasional Cina Yang menetapkan bahwa senjata dapat digunakan terhadap kapal yang dianggap telah melanggar kedaulatan Cina Baik dalam keadaan darurat, ataupun jika peringatan tidak diindahkan Namun, rancangan undang-undang tersebut pun tidak menentukan jenis senjata apa yang akan digunakan oleh kapal CCG Tetapi, kapal patroli Cina tipe 218 biasanya membawa dua senapan mesin kaliber 14,5 mm Kapal Coast Guard ini sendiri bukanlah sebuah kapal perambos Tetapi, terdapat beberapa kapal Coast Guard Cina besar Yang dilengkapi dengan cannon-cannon utama berkaliber besar seperti kapal CCG 3901 Kapal ini dikatakan lebih besar dari kapal penjelajah rudal Amerika Serikat Dan memiliki dua meriam kaliber 76 mm Kapal Coast Guard besar monster ini bahkan berbobot sekitar 12.000 ton Setara dengan berat kapal destroyer Bahkan kapal ini lebih besar dari Frigate Everhood Fleet Class yang hanya berbobot sekitar 6.645 ton Kedua kapal yang bobotnya setara kapal perusak atau kapal destroyer ini Beroperasi dengan nomor lambung 2901 dan 3901 Kedua monster ship ini dikatakan dilengkapi dengan senjata utama berupa meriam reaksi cepat kaliber 76 mm pada haluan Dua cannon kaliber 30 mm pada lambung Water cannon dan tersedianya hanggar serta landing pad yang dapat didarati oleh helikopter berukuran sedang Wah, bisa saja di kemudian hari Tiongkok memperbanyak kapal-kapal Coast Guard monsternya ini bos Untuk semakin memperkuat kedaulatannya di wilayah climb 9 dash line mereka Jadi kita pun harus antisipasi nih Untungnya saat ini bakamlah sudah mulai diperkuat dengan senapan mesin berat 12,7 mm buatan pindad Dengan dikawal TNI admin yakin lautan Indonesia pun akan tetap terjaga Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomegations